Intro Konstelasi politik jelang Pilpres 2024 diprediksi masih dipenuhi ketidakpastian hingga waktu pendaftaran kandidat Capres-Cawapres tiba pada Oktober mendatang. Pilihan elit dan masyarakat dalam menentukan calon presiden juga masih dinamis. Oleh karena itu, tatanan koalisi masih bisa berubah mengikuti sosok yang akan diusung untuk berkontestasi. Hasil survei indikator politik Indonesia periode 12 hingga 18 Maret 2023 mencatat tiga sosok potensial Capres yang kompetitif yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anis Baswedan dengan masing-masing mendapat elektabilitas 30,8% untuk Ganjar, 21,7% untuk Prabowo, dan 21,7% untuk Anis. Direktur eksekutif indikator politik Indonesia Burhaduddin Muhtadi dalam konferensi pers-daring Minggu 26 Maret 2023 menjelaskan persaingan elektabilitas ketiga sosok tersebut berlangsung sengit karena tidak ada satupun yang mendominasi. Sepertinya gitu ya, yang sedang akan kita lihat beberapa bulan ke depan adalah pertarungan memperbutkan tiket di putaran kedua. Karena sampai sekarang tidak ada yang menang satu putaran. Dan ketika pertarungan pada titik itu, Pak Jokowi punya semacam motif politik siapapun yang maju di putaran kedua itu all president men. Bisa Ganjar, bisa Pak Prabowo. Gitu lah, kira-kira begitu ya. Nah itu lagi-lagi skenario itu bisa berlangsung mulus kalau approval rating presiden masih di atas 70%. Pertarungan elektabilitas capres pilihan publik yang kompetitif turut mempengaruhi dinamisnya pembentukan koalisi PARPOL. Meski saat ini sudah terbentuk tiga poros yakni Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, Koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Tatanan koalisi itu masih bisa berubah mengikuti sosok yang bakal diusung. Dari ketiga poros koalisi yang terbentuk, hanya KPP yang sudah menyatakan untuk mengusung Anies Baswedan. Sedangkan dua koalisi lainnya baru memiliki bakal capres di tingkat PARPOL. Komunikasi antar PARPOL dan antar koalisi juga berlangsung cair. Semua pihak juga masih membuka kemungkinan untuk bergabung dengan yang lain. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto seusai buka bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsi, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala, serta Anies Baswedan di Nasdem Tawar Jakarta Sabtu 25 Maret menyebut pentingnya menjaga komunikasi antar PARPOL meski berada di koalisi yang berbeda. Keterbukaan informasi perlu dijaga agar seluruh proses politik berjalan dengan baik. Kalau koalisi sama-sama punya koalisi. Tentu dengan koalisi yang sama komunikasi menjadi hal yang penting di dalam politik. Ya tentu tadi salah satu Wakil Ketua Umum dari P3 dan tentu Partai KIB nanti akan membuat keputusannya sendiri. Demikian koalisi besar dimana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal mainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.